Kejadian bencana yang dipicu oleh fenomena alam yang berbeda-beda kini melanda Indonesia. Banjir bandang, tanah longsor dan potensi bencana geologi tak bisa dihindari. Dampaknya tidak hanya merugikan material pada masyarakat tapi juga jatuhnya korban jiwa. Apa langkah mitigasi dan antisipasi dari pihak terkait serta bagaimana memastikan kesiap siagaan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana ini kita sudah terhubung lewat sembungan zoom dari luar studio. Ada Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak Serdi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdul sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Abdul sebelum saya nanti bertanya lebih lanjut bagaimana skenario dan juga langkah-langkah yang disiapkan oleh BNPB untuk mengantisipasi dan juga memintigasi bencana yang di akhir tahun ini sudah mulai terpantau. Bahkan di sejumlah daerah sudah terjadi beberapa bencana yang berdampak cukup masif terhadap masyarakat. Kita ingin dapatkan data dulu Pak Abdul. Sudah berapa banyak kejadian bencana yang tercatat Pak di Indonesia dan di mana saja Pak? Baik, terima kasih Pak Serdi. Memang kalau kita lihat dari statistik yang terlapor ke Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB data ini kita dapatkan dari BPB di BPB di seluruh Indonesia. Pada bulan September ini saja, untuk kejadian bencana hidrometrologi masah, yaitu banjir, banjir bandan, lontor, dan yang berkaitan dengan fenomena cuaca lainnya, itu sebanyak 80 kejadian di bulan September saja. Artinya kalau kita rata-ratakan secara kasar dalam satu hari di bulan September ini setidaknya ada 2-3 kali kejadian banjir kita alam. Ini baru kita ada di fase-fase awal mesin penghujan di 2021. Jadi kita mesti harus waspada mungkin intensitas dan frekuensinya di bulan-bulan mendatang sampai pertiraan BMKG bahwa puncak musim hujan pada peredek ini ada di akhir Januari hingga Februari tahun depan itu benar-benar kita bisa siap. Oke, artinya kemudian di fase awal ini tentu antisipasi dan mitigasinya seharusnya lebih siap ya Pak? Karena kalau kita lihat sekarang bencana hidrometrologi dan geologi yang juga berpotensi terjadi ini kadang-kadang dialami secara bersamaan begitu ya Pak ya. Artinya hujan yang mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Nah ini skemanya akan seperti apa Pak penanganannya? Mitigasinya bagaimana? Iya, dari awal musim, peralihan dari kemarau ke musim hujan di Juni lalu. Di mana kita mengalami beberapa fenomena yang juga tidak lazim yaitu di satu provinsi terjadi kebakaran hutan yang cukup masif. Tapi pada provinsi yang sama terjadi banjir-banjir bandang dan tanah longsor. Ini dua fenomena alam yang berlawanan, satu basah, satu kering terjadi dalam satu provinsi pada bulan yang sama. Kita sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera dilakukan apel kesiap-siagaan. Karena dari data kami, provinsi-provinsi yang secara frekuensi kejadian itu selalu berulang paling banyak di setiap tahunnya di Indonesia mengalami kejadian bencana hidrometeorologi ini dari tahun ke tahun itu sama. Kalau boleh saya sampaikan, pertama itu Aceh di Sumatera, kemudian Sumatera Barat, di Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Kalimantan itu Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di Sulawesi itu Sulawesi Selatan. Delapan provinsi ini itu selalu menjadi perutan teratas frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah Indonesia dalam lima tahun terakhir. Jadi kami secara khusus sudah menyampaikan, di awal Juni lalu segera dilakukan apel kesiap-siagaan, karena masih ada waktu benarnya untuk kita melihat lagi, karena kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi basah, pasti tidak akan jauh-jauh dari catchment area, daerah aliran sunai, daerah tangkapan air di Hulu. Ini harus kita cek, kita pastikan seluruh saluran air kita di Hulu, tidak ada sumbatan, tidak ada sampah, tidak ada pohon-pohon yang mungkin ada di badan sunai, dan lain-lain. Kemudian, mukiman masyarakat yang ada di sepanjang aliran sunai, ini benar-benar harus kita buatkan jejaring komunikasi peringatan dininya, sehingga kalau ada peningkatan curah hujan di Hulu, masyarakat yang dihilir, itu bisa terus sampaikan, belum awalnya sampai. Kita masih ingat, minggu yang lalu di Katingan dan Gunung Mas, Kelimantan Tengah, hampir dari tengah badan sungai sampai kehilir, itu mengalami banjir, dan masyarakat-masyarakat sepanjang aliran sungai itu terendam banjir. Dan ini mungkin kalau tidak ada perbaikan yang kita lakukan, ini mungkin akan berlanjut. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kesiap-siagaan juga penting dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, restorasi, rehabilitasi kawasan tangkapan air, kawasan daerah aliran, itu mutlak, harus dilakukan, utama kejahatan provinsi tadi. Oke, Pak Abdul, ada kemudian tren yang terjadi, daerah-daerah yang tadinya tidak terdampak bencana, tapi kemudian belakangan ini dengan adanya kerusakan lingkungan, daerah-daerah tersebut justru mendapatkan dampak bencana yang cukup masif, dan efeknya adalah juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Apakah kemudian early action untuk masyarakat yang terdampak dan menghindari terjadinya korban jiwa, ini juga sudah disiapkan langkahnya, Pak? Karena kan wilayahnya kalau kita bicara, penanganannya akan juga berbeda-beda skenario-nya. Jadi kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi, basah khususnya, banjir, banjir pandang, tanah longsor, itu tidak lepas dari faktor manusianya. Karena kalau surah hujahnya sendiri, mungkin dari dua-duan tahun lalu, dari ratusan tahun lalu, ini secara frekuendatif, perode ulangnya akan tetap sama seperti itu. Tetapi kemudian berjalan waktu, daya tampung dan daya dukung lingkungannya yang berkurang. Nah ini ada kaitannya dengan peran kita di situ. Nah ini yang tadi saya sampaikan, untuk jangka pendeknya, itu saja kita harus pada kesiagaannya. Bagaimana di jaring komunitas di peringatan dini, bagaimana membuat masyarakat yang ada di sekitar atau di sepanjang daerah bantaran sungai, bisa kita siagakan kalau ada informasi surah hujan berpotensi banjir atau banjir pandang dari BMKG, ini adalah jangka pendeknya. Tetapi kalau kita bicara jangka panjangnya, karena banjir ini adalah kejadian berulang yang frekuensinya tidak terlalu lama, setiap tahun kita kalami banjir. Kalau kita mau mengurangi itu, mengurangi frekuensi itu, maka solusinya harus permanen. Solusi permanennya seperti apa? Solusi permanennya adalah rehabilitasi ekosistem. Yang harus kita lihat dari hulu ke hilir. Jadi benar-benar, assessment area kita rehabilitasi, kemudian daerah sepanjang bantaran sungai atau daerah aliran sungai, kita bisa secure, kita mungkin kita terapkan, kita reinforce, kita kuatkan kembali aturan-aturan yang ada, daerah sepanjang sungai, daerah sepanjang pangkai, supaya kawasan ini benar-benar bisa menjadi buffer untuk komponen mitigasi, apakah itu di situ vegetasi atau kok jenis mitigasi yang lain. Pak Abdul, ada juga persoalan di tengah masyarakat saat bencana terjadi adalah mengantisipasi keterlambatan penanganan dan mengidentifikasi lebih dini begitu ya dampak terhadap masyarakat. Apakah kemudian ada koordinasi yang lebih konkret begitu Pak, agar tidak tumpang tindih dari pihak-pihak terkait, misalnya BMKG, Basarnas, BNPB, untuk bisa memberikan kepastian dan juga keselamatan bagi masyarakat yang terdampak bencana Pak di kemudian hari? Ya, jadi kalau kita berbicara institusi di tingkat pusat, BMKG, Basarnas, BNPB, ini masing-masing memiliki tugas dan perwenangannya. BMKG itu ada di pemantauan dan peningkatan dininya, kemudian Basarnas ada di pertolongan pertama saat terjadi bencana, BNPB itu punya tiga fungsi, koordinasi pada saat pra bencana, mandu pada saat bencana, dan pelaksana pada saat pasca bencana. Nah, terkait dengan kesiap-siagaan masyarakat, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi jatuhnya korban, baik itu jiwa maupun luka atau potensi kerugian ekonomi. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara bencana, maka pemerintah daerah ini adalah ujim tomak. Karena bagaimanapun kejadian bencana itu terjadi di daerah, maka yang paling dekat di situ adalah pemerintah daerah. Tetapi, kalau situasi bencananya cukup masif, di mana pemerintah daerahnya pun kemudian menjadi korban atau mengalami lumpuh pada saat kejadian itu, maka memang kemudian intervensi pusat atau intervensi dari daerah-daerah sekitar itu menjadi penting. Ini sudah kita coba efisienkan. Kita melihat beberapa kali, terutama untuk kejadian siklon propis roja di NTT yang melanda teman saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur April lalu, itu juga cukup masif dan skater terpisah-pisah di 12 kabupaten dengan pulau-pulau kecil yang juga terpisah. ini juga membutuhkan satu integrasi penanganan dan equipment yang tidak mungkin, yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah. Misalkan untuk menjangkau bagian logistik dari Kupang ke Alor, Kupang ke Maumere, itu membutuhkan dukungan suplai dan perangkat dari tingkat pusat seperti dukungan TNI Polri dan lain-lain. Ini sudah berjalan tetapi tetap kita perlukan yang namanya apel kesiapsiagaan supaya tiap-tiap institusi ini tarif kresmen lagi dan siap untuk menghadapi potensi yang terjadi di daerah. Biasanya sebaiknya kami menghimbau apel kesiapsiagaan ini dilakukan oleh segenap komponen pemerintahan dan organisasi masyarakat di tingkat provinsi dan keupatan kota. Memang kita terkondisikan bahwa potensi bencana hidrometrologi ini mungkin akan sedikit lebih tinggi frekuensinya dari bulan September ini dan kita sudah siapa harus melakukan apa. Oke dan tidak ada lagi kemudian keluhan begitu ya Pak ya dari institusi atau lembaga yang menangani persoalan bencana ini khususnya terkait anggaran ya Pak? Iya. Oke. Baik, kita tentu sadar bahwa kita hidup di tanah rawan bencana tapi kemudian langkah antisipasi sudah disiapkan mitigasi untuk menghindari adanya kerugian dan dampak yang lebih masif yaitu korban jiwa terhadap masyarakat dari dampak banjir dan jiwa bencana yang terjadi di akhir tahun ini yang berpotensi tentu bisa diantisipasi lebih awal dengan koordinasi yang lebih solid. Terima kasih Pak Abdul Muhari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih Mas Bebi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.